Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Wa Rahmatullah Bila masih punya hutang puasa bertahun-tahun yang lalu saat masih muda apakah tetap harus dikodok sekarang ataukah bertobat baik kita harus bedakan antara puasa-puasa wajib yang ditinggalkan karena udhur dengan puasa-puasa wajib yang ditinggalkan tanpa udhur tanpa alasan yang dibenarkan kalau alasannya dibenarkan maka wajib dikodok seperti misalnya hutang puasa karena haid hutang puasa karena haid, haid udhur seorang kalau haid dia tidak boleh berpuasa maka puasa, hutang-hutang puasa karena haid ini harus dikodok wajib untuk dikodok walaupun sudah bertumpuk-tumpuk walaupun menjadi sangat banyak tetap semuanya menjadi hutang wajib untuk dikodok dan mengkodok juga semampunya maksudnya tidak harus berturut-turut terus tidak semampu kita untuk melakukannya misalnya hari ini berpuasa besok berpuasa besoknya lagi tidak kuat misalnya lemah ya sudah tidak puasa dulu kemudian puasa lagi ya semampunya fattaqullah hamastata'atum bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semampu semampu kalian kalau misalnya hutang puasanya karena sakit ya dia punya sakit mah sehingga sering ada puasa-puasa di bulan Ramadan yang tidak kuat untuk dia lakukan tapi mahnya tersebut datang pergi datang pergi ketika keadaannya demikian maka wajib dikodok karena itu dia tinggalkan karena udhur tapi kalau misalnya ya ada orang yang dulunya memang jauh dari Islam kumpulannya orang-orang yang nakal sehingga tidak punya semangat untuk puasa padahal tidak ada udhur sama sekali ya karena dia malas saja jauh dari agama akhirnya malas untuk melakukan ibadah-ibadah wajib termasuk puasa Ramadan apabila karena dia tidak punya udhur karena malas saja maka tidak bisa dikodok bukan tidak wajib dikodok saya katakan tidak bisa dikodok karena ya itu adalah kesalahan yang sangat besar ya tidak bisa diperbaiki dengan mengkodok cara memperbaikinya adalah dengan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa kita meninggalkan puasa-puasa tersebut dan perbanyak melakukan puasa-puasa sunnah perbanyak melakukan puasa-puasa sunnah mudah-mudahan dengan puasa-puasa sunnah tersebut ya Allah menutup kekurangan-kekurangan puasa wajib kita yaitu solusinya kalau ada orang yang keadaannya punya hutang banyak di masa lalunya tapi lupa berapa hari pastinya ustad maka perkirakan perkirakan berapa kemungkinan terkecilnya itu yang wajib kalau dia ingin berpuasa sesuai kemungkinan terbesarnya maka itu lebih baik tapi yang wajib bagi dia adalah berpuasa sesuai kemungkinan terkecilnya misalnya dia ragu apakah hutang puasa dia itu 70 hari atau hutang puasa dia itu 65 hari ini ada dua kemungkinan maka dia ambil kemungkinan terkecil dan itu yang wajib bagi dia kalau dia ingin puasa 70 hari mengambil kemungkinan terbesar maka itu yang lebih baik bagi dia kenapa demikian karena kaedah yang disebutkan oleh para ulama al-aslu baro atau dhimma pada asalnya seseorang itu tidak punya kewajiban pada asalnya seseorang itu tidak punya kewajiban sehingga yang diwajibkan kepada dia adalah yang terkecil sedangkan kemungkinan terbesar itu masih diragukan apakah wajib atas dia atau tidak ada pun kemungkinan terkecil maka sudah diakini itu semuanya wajib bagi dia makanya saya katakan tadi kemungkinan terkecil adalah kewajibannya kemungkinan terbesar dianjurkan untuk dia lakukan wallahu ta'ala a'lam assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh ahlan wasahlan halo ustad tanya ustad lebih mudah